Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah dan bunda, kali ini ada sebuah kisah tentang Seekor burung kecil pemakan ulas dan ayahnya Nah, suatu hari burung kecil ini bertanya sama ayahnya Ayah, kenapa sih ayah mengajar aku begitu keras Aku disuruh terbang sampai tinggi sekali Aku disuruh terlihat yang udah-udah sampai mataku tidak kuat Kenapa sih yang harus seperti itu? Ayahnya bilang, anakku sebab ayah ingin engkau menjadi seekor elang Nah, anaknya bingung, kok ayah kenapa aku harus jadi elang? Kan aku burung pemakan ulas, kenapa aku harus jadi elang ayah? Ayahnya bilang dengan bangga Sebab anakku, elang itu adalah burung yang paling tertasa Dia adalah raja para burung Kalau engkau berhasil menjadi elang, maka kau bisa sukses bunyinya ini Orang pasti akan ragu, salub, dan menghormati Nah, anaknya bingung Tapi ayah, paruku kan tidak setajak elang Walaupun aku jadi besar setiap apapun Aku tidak mungkin seperti elang Bisa memakan pelinci, bisa memakan tikus Saya juga kecil, aku tidak mungkin bisa terponserti elang Nah, mendengar hal itu, ayahnya juga dalam hati merasa Oh iya, benar juga ya Nah, tapi, si ayah itu langsung berdiam Bundung, ceritanya ayah dan bunda Nah, kalau orang tua bundung sama anaknya Berarti orang tua itu masih tanah Karena ayah dan bunda ya Nah, ketika ayah diam Mendiangkan dia berhari-hari Si anak burung pemakan ulas ini bertanya lagi Ayah, kenapa ayah diam saja? Kenapa ayah tidak mau membimbing aku? Padahal membedakan ulas yang mana yang bisa dimakan Dan mulanya yang tidak dibimbing, bisa dimakan pun aku bingung Nah, ketika itu ayahnya sadar Oh iya, ternyata anakku masih langsung dibimbing Nah, dari situ dari kisah ini ayah dan bunda Kita bercermin betapa banyak orang tua yang memaksakan anak menjadi seorang yang hebat Yang menurut imajinasi mereka luar biasa Tapi sebetulnya bukan diri anak kita sendiri Nah, sebagai orang tua harusnya kita menemukan jujur pada diri kita Kita menemukan bakat si anak itu aja dimana Dan bimbinglah mereka ke arah sana Jangan menjadikan mereka sesuatu yang lain Menjadi orang lain Walaupun orang lain itu menurut kita hebat gitu Nah, kalau boleh mengetumbuh bakatnya Berputar-putar lah bersama anak Mencoba ini, mencoba itu Sampai akhirnya ayah dan bunda serta anak tahu Oh, ternyata kota saya ada disini Kemudian ayah dan bunda Semoga berapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih